hai 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 kembali lagi di channel gue Zio kali ini Zio masih akan memainkan game Toram online Hai Oke gue sudah ada di kota Sofia dan video kali ini ya gua akan membahas nih mengenai kemarin banyak-banyak yang di kolom komentar membicarakan gitu ya Bang kalau seandainya nggak bisa ke nggak bisa yang terlalu tinggi ngumpulin medalinya kiri apa level 2 aja Bang level yang 110 gitu ya itu memang benar ya tapi banyak juga nih masih belum tahu nih jadi di video kali ini gua akan lihat ini ke kalian jadi enggak harus kalian tuh level 150 ya 200 210 kalian mendapatkan perlengkapan dirgahayu ke-6 ini ya di Toram online jadi kalian juga bisa memakai cara seperti ini kalian masuk ke zonanya dan itu kalian pilih pergi ke tempat kedua ya kalian pilih pergi ke tempat kedua level 100 tapi usahakan karakter kalian cara kalian itu harus level 110 minimal ya biar kalian bisa mengikuti event ini ya bisa mengikuti daerah inilah pokoknya gitu ya jangan 100 kalau 100 terus belum bisa lalu diantara tiga pilihan ini kalian pilih yang warna pink ya core yang warna pink nah disini kalau kalian ini mengalahkan sempurna kalian mengalahkan sempurna di pintu masuk arena X ini kalian mengalahkan sempurna tiga-tiganya monster itu kalian akan mendapatkan tiga tiket ya tiga tiket karcis untuk ditukarkan di sini ya Nah ini adalah bahan-bahannya kalian bisa tukarkan dengan baju dirgahayu sutradiger dirgahayu ya untuk pembuatan baju-bajunya ya untuk membuat baju dirgahayu gitu kalau kalian lihat di sini tanpa batas semuanya jadi ini enak banget ya untuk dikumpulkan ya Jadi kalau kalian bisa nih itu bohong sih kalau kalian itu nggak bisa menang sini kalau nanti ada yang bilang Bang wah percuma Bang susah banget disitu ya kalian caranya gini kalian usahakan pas kalian party kalian pakai bodyguard teman ya yang yang lumayan baguslah kalau misalnya kalian nggak mampu sendiri terus kalian juga pakai bodyguard kalian gitu ya kalian pakai bodyguard kalian seadanya bisa bertiga lah gitu ya jadi seenggaknya itu bertiga kalau kalian mainnya solo ya tapi kalau kalian ada partinya yang kecil yang damang-damangannya lumayan ya masih standar gitu ya udah kalian bertiga aja main gitu ya main kalau nggak berempat berparti main gitu tapi kalau yang bersolo tetap bisa ya jadi kalian caranya gitu kalian pakai bodyguard sewaan aja jadi gitu jadi kalian harus mencari bodyguard teman dulu ya teman ya untuk jadikan teman harus tahu gua bodyguard teman itu kalau yang kalian sudah ketemenan dan kebetulan dia punya cara yang bagus yang digadikan bodyguard itu kalian bisa pakai tapi bisa juga kalau seorang yang nggak punya teman miris banget nasibnya nggak punya teman kalian juga bisa pakai bodyguard sewaan ya bodyguard sewaan sayangnya itu bisa kalau kalian 120 levelnya kalau 110 ya bodyguard sewaan itu paling tinggi ya 110 juga nggak bisa 200 gitu nggak bisa ya kalian pakai aja kalaupun kalian bisa misal kalian nggak bisa menghancurkan tiga monster ya kalian kalian salah satunya ya dapat tiket satu kok gitu jadi kalau kalian dua dapat tiket dua kalau nggak salah gitu ya kok kalau tiga dapat tiketnya tiga ya kalian kumpulin ya kalian kumpulin kalian usahain dapat tujuh nih ya tujuh kali aja kalian main udah dapat lima modal emas ya di bahan pembuatan di pandai bersih atau saldo itu pembuatan kalau nggak salah butuh 20 ya 20-25 sih lupa gua jadi masih bisa kekejar apalagi ini event masih lama ya sampai 26 Agustus ya jadi jangan jangan ngeluh gue like di komentar banyak banget bilang ah sama gue nyerah aja deh gitu lo ngamenin gitu ya sayang banget guys Jadi kalau yang levelnya lebih tinggi ya, pasti lebih mudah lagi ngalahinnya. Jadi seperti ini dapetnya, dapet tiket PS3 di Geragia 3. Lalu experience-nya itu dapet Rp100.000. Oke guys, kayaknya cukup selesai pertemuan kita di episode ini di Game Tournament Online. Ya, aku sudah membahas arena mana yang baiknya kalian pakai untuk mengumpulkan poin-poin dari tiket-tiket. Untuk ditukarkan ke medali emas untuk membuat peralatan di Dirkayu ke-6. Jadi nggak perlu level tinggi kok untuk mencoba arena ini ya. Jadi kalau menurut gue, inter 1, kalau nggak 2 monster aja kalian tuh udah bisa mendapatkan 1-2 tiket gitu ya. Sekali lagi, pesan gue jangan matas banget pokoknya, oke? Tetap sehat, tetap mengaktif, spirit harus tetap selalu dijaga. Sampai jumpa lagi. Bye-bye!